Jangan suka bergunjing, gunjing itu ghibah itu kalau kita cerita tentang dia dan dia tahu dia sakit hati itu ghibah Jadi kalau kita ngomongin orang dan orang yang diomongin itu kalau tahu akan sakit hati itu ghibah Itu dosanya seperti pemakan bangke saudara yang sudah mati Nanti tidak bisa di maaf, tidak bisa dihapuskan kecuali dimaafkan oleh yang dia ghibahi Yang ghibah, yang bicara dengan yang dengar sama dosanya Walaupun tidak ngomong, eh si ibu itu centil banget ya Dia masa baru bikin majelis taklim, jamaah di tempat kami ditarik ke majelis dia Itu jadi itu Kenapa pindah ke majelis taklim orang kita sewot Siapa tahu di sana ilmunya lebih bisa mendekatkan ke Allah, benar Siapa tahu di majelis taklim itu lebih berkah Kenapa? Dasar dengki aja kita Dah, jangan suka ngomongin kejelekan orang Alhamdulillah saya emang enggak, enggak kayak ibu-ibu itu tuh Walau dia ngomongin saya, saya emang enggak Kamu lagi ngomongin siapa? Ayo ah, siap yang enam ini kita amalkan Satu, jangan meremehkan Bungkem aja Jangan mengolok-olok, mengejek persoarangan, kelompok Diam, diam Jangan mengeluarkan, membroadcast Meme atau tulisan-tulisan yang mengejek saudara kita sendiri Yang kedua apa, jangan saling mencelak Yang ketiga, jangan saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk Yang keempat, jangan suudan, jangan berburuk sangka Yang kelima, jangan senang memata-matai, mengorek-ngorek Kalau bukan kewajibannya Jaksa, ya itu kewajiban menegakkan keadilan Harus mengorek-ngorek, ya Supaya nanti Bukan untuk Mencari aib, tapi untuk menegakkan keadilan Boleh Saya di pesantren Kalau ada yang salah Harus diperiksa Supaya Keadilan ditegakkan Kalau tidak, jadi tidak adil Yang keenam apa, jangan bergibah Stop ngomongin keburukan orang lain yang membuat orang sakit hati Diam A-a, gimana kalau dia ngejelek-jelekin kita Shh, shh, dengar ya Kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita Satu, kita bersyukur Bukan kita yang ngejelek-jelekin orang Syukur Dua Kita bisa belajar Bahwa orang kalau ngejelekin Maka Tidak enak bagi kita Kita tidak akan ngejelekin orang lain Ingat ya Shh, shh, shh Kalau bicara ini ngebuka aurat Orang itu kalau ngobrol Sedang membuka aurat dirinya Karena cara bicara orang akan memperlihatkan Kesombongan Kedengkian Ria, penyakit, kebusukan hati itu Jadi kebuka ke orang Kalau kita banyak ngomong Maaf ya, ibu-ibu maafin pembantu saya ini orang kampung Dia itu begitulah Dengan cara ngomong itu ketahuan Karena tetangga ini tahu bahwa kita kan CRT di kampung dengan pembantunya Jadi cara bicara, kesombongan itu nampak Kita belajar Oh, saya tidak akan mau seperti dia Tiga Kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita Bahan tafakur Siapa tahu ini petunjuk dari Allah Benar? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong Dia sih pintar aja cerama Tapi Tidak cocok antara yang diomongin dengan kelakuannya Cerama aja kemana-mana Anak sendiri aja Tidak keurus Ayo dong mikir, bu Itu mah bukan menghina ya Itu mah fakta Harusnya jangan tersinggung Malah tobat Ya Kalau ada yang menghina kita Dia bisanya ngomong jelek Kita harus ngomong bagus Karena yang kembali ke kita adalah Omongan kita sendiri Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Apa yang membuat kita jadi hina? Kalau kita menghina orang Apa yang membuat kita pasti hina? Kalau kita dihinakan oleh Allah SWT Tenang saja Co-ol Ya cool Tenang Begitu Jangan Bagian dalam ngomporin suasana Ya Saya banyak grup disini Suka sedih Kalau baca Grup yang senang Saya ada di dua kelompok yang beda Jadi bagian Ngejek itu keluar grupnya Dalilnya ada dalilnya Yang diejek Ngejek yang satu keluar juga Dalilnya sama Tapi kepentingannya berbeda Jadi Menggunakan dalil itu bukan untuk mencari kebenaran Tapi untuk melakukan pembenaran diri Sayang sekali Ayo ah Kalau lihat yang begitu Jangan sebarkan Posisi kita adalah Wa aslihu Bayina akhwaikum Bukan bagian yang berseteru Tapi bagian yang Mendamaikan Sepakat Sepakat Alhamdulillah Terima kasih Ya Terima kasih telah menonton!